Buah dugu, buah pepaya, paling enak dibawa pergi. Apa kabar pendengar setia? Mari kita berbincang lagi. Selamat datang teman-teman, sedikit pantun pembuka ya. Meski hari ini kita nggak ngomongin pantun sih, tapi nyerempet-nyerempet lah soal menulis kreatif. Sebagai lanjutan dari obrolan kita minggu lalu ya, dari ngomongin soal menulis secara mekanik, hari ini kita akan ngobrolin soal proses menulis kreatif atau komposisi ya, atau mengarang juga. Ada saya, Ayu Prima Dini, juga teman saya yang minggu lalu ikutan ngobrol soal menulis. Hai, halo. Kita lanjutin ngobrol soal menulis ya nanti. Bersama saya, Lili Fresti. Iya, dan buat gantiin Maria yang ikut ngobrol minggu lalu, aku ngajakin temanku yang paling rajin nulis nih. Siapa maksudnya nih? Aku. Iya lah. Ya, tergantung definisi rajinnya apa dulu ya. Oke, halo semuanya. Saya Ellen Chrissy dari Semarang. Saya dulu mulai suka menulis kreatif atau mengarang itu sejak SD. Wah, percaya-percaya itu. Kelihatan ya. Oke, nggak perlu pakai pantun lagi lah ya buat ngajakin teman-teman untuk langsung dengerin obrolan kita kali ini. Pasti udah pada siap banget kan. Sesuai janji kita minggu lalu ya, setelah kita bahas soal menulis dalam arti bikin bentuk huruf ya, hari ini kita mau bahas soal menulis kreatif. Padahal sebenarnya sih bikin bentuk huruf ini kan nggak bisa dipisahkan dari proses menulis kreatif itu sendiri ya. Karena kan yang namanya kita nulis huruf itu, menggambar huruf gitu kan, itu otomatis kan otak kerja juga ya. Jadi kayak ada koordinasi antara otak sama tangan gitu. Jadi semakin biasa kita menulis gitu, semakin biasa pula otak dan tangan kita bekerja sama. Jadinya akhirnya kayak kebiasaan ya, suatu kebiasaan yang akhirnya lama-lama terlatih kan jadi karakter ya. Emang kalau ngomongin akademisnya CM ini akhirnya buntut-buntutnya memang selalu menuju pada karakter itu ya. Latihan nulis sih, tapi kan bukan cuma latihan nulis doang gitu. Latihan nulis itu ya itu tadi, sebagai latihan kebiasaan fokus, keletih, rapi, melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan lain sebagainya ya. Karakter-karakter baik ya yang kita harapkan tumbuh dalam diri anak gitu. Penting nih ya kita pahami dulu prinsipnya kalau tujuan belajar nulis ini bukan sekadar untuk terampil menulis secara teknis. Ya supaya kita itu nggak terjebak lah, cepat puas sampai di sana gitu kan. Atau terlalu fokus untuk tujuan itu semata, tapi melupakan tujuan besarnya. Lagian kalau udah bisa menulis secara teknis itu kan belum tentu juga sih ya bisa menulis dalam arti yang sebenarnya kan. Menulis ya dalam arti bisa merumuskan dan mengungkapkan gagasan dan pemikirannya gitu loh lewat tulisan gitu. Belum tentu kan. Sama aja kayak proses baca ya. Kalau baca itu kan kadang-kadang banyak orang yang bisa baca dalam arti membaca huruf gitu ya, membaca kata-kata. Tapi kan nggak bisa kalau bahasa Inggris itu read through the lines gitu. Nggak bisa memahami makna bacaan ya. Artinya dalam proses menulis ini ya kalau soal bikin tulisan ya banyak orang bisa. Tapi kan bagaimana menulis yang dalam arti menuangkan ekspresi dari otak atau dari akal budi itu kan ya. Harus balik ke esensinya lagi ya. Jadi baik buku kemudian tulisan itu semuanya kan sarana ya. Jadi kalau tulisan ini sebetulnya sarana bagi seseorang untuk mengekspresikan atau mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya. Jadi mirip seperti bahasa sih sebetulnya. Jadi yang paling awal anak kenal kan bahasa lisan. Anak belajar berbahasa, menyerap cara berbahasa itu tujuannya supaya dia bisa mengemukakan apa yang ada di dalam pikirannya. Karena kalau dia tidak punya alat itu, dia tidak bisa mengkomunikasikan apa yang ada di dalam pikirannya kepada orang lain. Nah kalau bahasa lisan kan hanya bisa menjangkau orang-orang yang dekat ya. Kalau bahasa tulisan ini kan dia akan bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang lebih jauh. Dan juga dia bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang ada sesudahnya jauh. Dan lewat tulisan itu kan pertama kita berkomunikasi dengan orang yang sebelum kita. Karena orang sebelum kita nulis makanya kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Dan selanjutnya kita menulis jadi kita bisa berkomunikasi dengan orang yang setelah kita. Jadi itu lebih ke sarana ekspresi. Jadi disitu. Berkomunikasi batas ruang dan waktu ya. Untuk bisa punya sesuatu yang diekspresikan, jadi harus ada ide dulu yang masukkan ke dalam pikiran kita. Dia orang tidak akan bisa menuliskan apapun kalau dia tidak punya gagasan apapun di dalam kepalanya. Tapi ini tadi kepikiran ya Mbak Elan bilangkan sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan generasi sesudah kita juga. Nah lagi-lagi disini kan biasanya ada perdebatan ya. Sama kayak perdebatan kemarin ya soal apa pentingnya menulis tangan di era teknologi ini. Sama ada juga pendapat kan kenapa sih orang itu penting untuk bisa berkomunikasi lewat tulisan. Karena tuh sekarang sudah ada video gitu kan. Orang bisa merekam video dan video kita juga bisa dilihat tuh sama generasi sesudah kita gitu kan. Banyak yang berpendapat kayak gitu tuh. Maksudnya jadi apa pentingnya kemampuan menulis di era ini gitu. Menulis dalam arti mengekspresikan apa yang ada di otak kita ya. Toh kita bisa rekaman suara nih kayak podcast gini gitu kan. Toh kita bisa rekaman video gitu. Terus apa pentingnya menulis gitu kan. Jadi banyak yang bertanya-tanya gitu kan soal hal itu. Kalau yang aku baca sih sebenarnya yang diaktifasi otak yang bagian otak yang berbeda ya. Antara visual dengan tulisan itu. Jadi kalau di buku yang Shallow itu ya. Judulnya Shallow. Aku agak lupa nama pengarangnya mungkin nanti bisa. Aku udah baca. Aku lupa sih nama ya. Oke Shallow. Jadi judulnya Shallow atau Dangkal. What the internet does to our brain lah. Intinya gitu. Apa yang dilakukan internet kepada otak kita gitu. Nah disitu dijelaskan oleh penulisnya. Namanya Nicholas Carr. Nicholas Jigar. Penulisnya. Ini aku sambil browsing. Jadi si Nicholas Carr ini bilang bahwa orang menulis dengan orang menonton itu yang diaktifasi bagian otak yang berbeda. Ya singkat kata ketika kita membaca tulisan itu kita cenderung lebih reflektif dibandingkan ketika kita melihat tayangan audiovisual. Intinya begitu. Jadi kalau kita kemudian meniadakan tulisan sama sekali dan kemudian kita semua transmisi pesan itu dilakukan secara audiovisual. Maka sebetulnya kita kehilangan banyak hal. Karena bahasa tulis itu kan merupakan tahap perkembangan budaya manusia yang ibaratnya berevolusi ke cara berkomunikasi yang lebih sulit intinya gitu buat otak gitu. Kalau rekaman audiovisual ini kan kita bahasa lisan kan. Bahasa lisan itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari waktu masih bayi gitu. Waktu masih bayi anak-anak kita belajar bahasa lisan. Bahasa tulis itu jauh lebih rumit daripada bahasa lisan untuk cara pengekspresiannya menguras energi untuk mengeluarkan pikiran kita secara tertulis. Coba dites aja deh. Orang yang berbicara bahasa lisan kalau disuruh nulis itu belum tentu akan mudah gitu loh untuk melakukannya. Tulisannya bahasanya lisan ya. Jadi bahasa lisan yang dijadikan tulisan gitu. Sementara orang yang menulis biasanya akan jauh lebih mudah gitu loh mengekspresikan apa yang dalam pikirannya. Biasanya yang menghambat orang yang pandai menulis untuk bicara itu hanya masalah grogi aja. Tapi kalau dia nggak grogi, pasti dia akan lebih lancar gitu loh mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Karena dia terbiasa menyusun isi pikirannya dalam kalimat-kalimat yang runtut gitu. Untuk disampaikan gitu. Tapi audiovisual pun kan ya kayak video atau kayak kita ini kan itu kan memang ada juga proses nulisnya sih. Kayak nulis naskah gitu kan. Jadi tetep lah diperlukan. Aku ngerasa ini juga ya maksudnya. Karena ketika dalam kita proses menulis itu sebenarnya relung-relung di dalam diri kita tuh lebih keluar gitu. Lebih komunikasinya bisa lebih dalam ya. Bisa lebih reflektif juga ketika kita menulis dibanding ketika kita bicara secara lisan gitu ya. Kalau aku sih ngerasanya kayak gitu ya. Iya. Itu tuh butuh kemampuan untuk merangkai kan ya. Merangkai kata-kata tadi kan. Supaya ya itu tadi maknanya lebih dalam gitu. Kalau lisan ya kita memahaminya sebatas yang dipahami apa yang disampaikan gitu kan. Kalau tulisan itu kan kata-kata itu kan bisa bermakna ganda gitu loh. Atau mungkin bermakna seribu gitu kan. Jadi kita harus memilih betul-betul gitu. Kata-kata yang sesuai apa sih, kata-kata apa sih yang ingin kita ungkapkan, yang ingin kita sampaikan itu harus betul-betul kita pilih gitu. Lebih bisa diotak-atik ya kalau tulisannya. Tidak sespontan bahasa lisan. Betul. Jadi kan perlu orangnya yang menulis itu kan jadi mengambil waktu dulu untuk memilihkan apa yang mau dia. Simbol apa yang mau dia pakai gitu. Jadi ya itu membuat seseorang lebih reflektif juga sih. Nah makanya penting sekali anak itu punya pengalaman membaca yang banyak gitu. Untuk bisa menulis. Karena berjumpa dengan contoh-contoh tulisan orang lain. Itu akan memberi dia gambaran bagaimana dia bisa mengungkapkan juga pikirannya lewat simbol-simbol teks. Seperti yang dilakukan oleh para penulis yang terdahulu. Jadi semakin dia banyak ketemu penulis dengan gaya menulis yang berbeda-beda. Terus kedalaman yang berbeda-beda. Jadi dia punya gambaran. Oh kalau saya mau mengungkapkan ini saya bisa pakai cara seperti itu gitu. Saya mau berkomunikasi dengan remaja maka cara menulis saya begini. Kalau dengan orang tua cara menulisnya begini. Kalau dengan golongan ini cara menulisnya begini. Jadi dia bisa mendapatkan banyak ide tentang bagaimana dia perlu mengungkapkan pikirannya. Karena ada perbendaharaan bacaan yang banyak ya. Lewat ini juga loh. Lewat menyalin. Lewat menyalin itu kan juga anak merupakan. Eh anak itu juga medium untuk ini kan. Memasuk anak dengan ide-ide tadi kan. Kalau kita di CM itu kalau menyalin kan dia nggak cuma sembarang menyalin kan ya. Nggak asal salin kata-kata gitu kan. Kita pilih betul-betul gitu. Apa yang mau disalin anak gitu. Entah misalnya dari kutipan yang inspiratif gitu dari bacaannya atau dari ayat kitab suci atau penggalan dari bacaannya yang menarik gitu kan. Jadi ada sesuatu yang ide yang dia renungkan gitu ketika dia juga menyalin gitu. Kalau aku ingat itu lah. Zaman aku belajar fotograf dulu tuh ya ada istilah sebenarnya kamera apa yang kamu pakai itu tidak terlalu penting gitu. Yang penting adalah the man behind the camera gitu. Jadi ya balik lagi ke ide itu ya. Balik lagi sebenarnya poin pentingnya kan ada di ide. Jadi sebelum belajar motret penting juga untuk belajar sebenarnya pesan apa sih yang mau disampaikan melalui medium fotografi itu gitu. Nah aku pikir menulis juga sama kayak gitu ya. Dalam arti sebelum benar-benar belajar menulis kreatif dalam arti komposisi tulisan tuh seperti apa, mengarang tuh seperti apa. Nah sebelum belajar soal itu penting untuk membentuk pribadinya si anak ya. Membentuk pribadi si anak ini bisa dengan cara menyuplai ide-ide itu ya. Dengan banyak membacaan, terus bacaan bukan hanya dibaca tapi disalin, terus direnungkan gitu kan. Jadi suplai ide-ide itu terolah dalam benaknya, terus udah gitu membentuk pribadi si anak itu. Jadinya nanti ketika dia belajar menulis itu udah kayak buah aja gitu ya, sekedar buah aja. Karena otomatis si anak itu jadi punya banyak ide, punya banyak pesan untuk disampaikan gitu ya dalam berbagai jenis tulisan ya. Artinya semua praktisi metode CM kan mesti selalu ingat bahwa dalam metode CM tuh teknis tidak pernah terlepas dari filosofinya. Artinya ketika melihat ada teknis belajar menulis, entah itu menulis halus, kaligrafi, atau menulis untuk kreatif atau mengarang. Sebetulnya semuanya itu berkelindan gitu ya, saling kait-mengait dengan semua proses yang lain. Proses habit trainingnya, proses pasokan idenya, artinya tujuan akhirnya kan supaya kita memiliki seorang anak yang berbudaya gitu. Berbudaya bisa mengekspresikan dirinya secara fasih dan indah gitu kan. Baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan dalam pelajaran bahasa di metode CM tuh semuanya kait-mengait ya. Jadi kalau misalnya anak belajar narasi, itu nanti juga akan berpengaruh, berdampak kepada proses dia nanti menulis kreatif gitu. Jadi ketika anak memulai sesi narasi lisan ya, dibacakan buku, atau kita tarik lebih mundur lagi. Ketika anak mulai dari lahir, masih kecil sekali, kita sering bacakan buku buat dia. Itu pun adalah fondasi untuk nanti dia menulis kreatif. Terus ketika nanti dia belajar masuk sesi akademis, umur 6 atau 7 tahun, dia narasi, dibacakan buku lalu narasi. Itu nanti dia juga akan menjadi fondasi dari menulis kreatif gitu kan. Kemudian nanti ada pelajaran menulis yang untuk melatih huruf-huruf itu ya. Itu pun nanti akan jadi pelajaran, basis pelajaran menulis kreatif gitu kan. Karena tadi yang dibilang Lily, dia akan menyalin kata-kata yang indah, kata-kata yang inspiratif. Dan apa yang kita goreskan secara manual, itu kan akan terpatri lebih dalam gitu kan ya, di dalam pikiran kita. Kemudian semua aspek dia belajar habit of perfect, eksekusi yang sempurna. Kemudian dia belajar untuk atensi, fokus. Itu semuanya nanti akan berguna untuk proses menulis kreatif. Jadi, ini tuh nggak bisa dilepaskan satu sama lain. Itu yang perlu dipahami oleh para praktisi metode CM atau peminat. Jangan melihat latihan menulis kreatif ini sesuatu yang berdiri sendiri gitu ya. Lepas. Jadi misalnya, udah supaya anakku bisa menulis kreatif, tak ikutin kursus. Tapi di rumah tetap nggak dipasang bacaan yang bermutu, misalnya kayak gitu. Ya akhirnya tidak bisa berjalan dengan baik karena sebetulnya itu harusnya menjadi satu kesatuan gitu prosesnya. Intin banget sih itu, Mbak. Apa prinsip itu gitu. Karena banyak juga kan kalau kita lihat itu ya buru-buru. Apa anaknya itu pengen cepat bisa membuat komposisi tulisan gitu. Jadi, misalnya belum mapan kan prosesnya tadi kalau dari paparannya Mbak Ellen itu kan prosesnya itu ternyata kan pewanjang gitu kan ya. Jadi, kalau baru bisa menulis teknis itu ya belum tentu secara otomatis kan langsung bisa mengkomposisi tulisan tadi kan. Jadi, ada yang tadi Mbak Ellen ceritain itu ada harus banyak membaca, terus barengan dengan menyalin, terus membaca juga harus menarasikan secara lisan gitu kan. Nanti baru lanjut ke komposisi tulisan gitu. Jadi, kalau semuanya itu yang proses awal-awal atau fondasinya tadi belum mapan ya, kalau mau komposisi tulisan ya ditahan dulu gitu kan ya. Banyak yang ini ya jadinya prematur ya maksudnya fondasinya belum dibangun, tapi sudah keburu-buru ingin anaknya punya sebuah karya menulis gitu. Iya loh, kadang tulisannya itu belum ketertingkat, apa ya kalau dibaca itu ya, keterbacaannya itu aja belum jelas, tapi sudah pengen anaknya itu pinter mengarang gitu loh misalnya. Kan berarti kan ada sesuatu apa ya, ya pengen gerasa gerusu gitu atau ada ambisi tersembunyi gitu kan, pengen anak cepat bisa menulis kreatif gitu kan. Padahal kalau dipikir-pikir fondasinya tadi itu kan harus dibenerin dulu, panjang ternyata prosesnya gitu. Balik lagi ke tujuan ya, maksudnya ketika kita kepengen anak cepat-cepat bisa menulis kreatif, itu tujuannya untuk apa gitu kan. Apakah sekedar supaya dia bisa bikin buku gitu. Nah kalau di CM ini kan akhirnya tujuannya sebenarnya jangka panjang ya, supaya dia sebagai pribadi itu bisa jadi sosok yang memang terbiasa mengungkapkan apa yang ada dalam pikirannya, dalam tulisan, dalam berbagai macam bentuk gitu ya. Sebenarnya kreatifitas itu sesuatu yang alamiah ada sih dalam diri anak, jadi asalkan dia punya ide, dia diberi keleluasaan untuk berpikir sendiri dan kemudian mengalami banyak hal. Otak itu akan secara otomatis ya, maksudnya secara alamiah akan memproduksi gagasan-gagasan yang orisinil kan gitu. Artinya dari ibaratnya kayak kita menyerap sesuatu, kemudian lambung itu udah langsung otomatis bekerja kalau istilahnya CM gitu kan. Jadi begitu juga pikiran anak, akal budi anak itu asalkan dia misalnya selain banyak baca buku, banyak jalan-jalan ke alam, banyak ketemu orang, sering ngobrol sama orang, itu sudah secara alamiah otak itu akan langsung memproses ya. Akal budi anak itu akan langsung mengolah semuanya dan nanti akan keluar gitu loh ide-ide orisinilnya. Karena dia mungkin meniru tulisan orang lain gitu, tapi dia akan ubah dengan gayanya sendiri, sama kayak narasi lisan gitu ya. Jadi yang aku perhatikan kayak pada anak-anakku juga itu ya, baik Fima maupun Gandhi yang sudah belajar menulis kan ya, anaknya sudah bisa menulis secara manual gitu, maka mereka itu pada momen-momen tertentu tiba-tiba saja gitu loh, tiba-tiba saja mereka menuliskan cerita mereka sendiri gitu. Jadi misalnya dulu Fima itu pernah nulis Aesop gayanya sendiri gitu kan, misalnya gitu nulis dongeng, walaupun ceritanya rada mirip-mirip dengan dongeng-dongeng yang dia baca ya, tapi dia kemudian mengarang sendiri gitu loh, apa yang menurut dia menarik gitu, jadi ceritanya dia ganti plotnya, tokohnya dia ganti gitu. Jadi sebetulnya tidak salah juga kalau anak-anak dari kecil-kecil misalnya menulis kreatif, menurutku itu sesuatu yang wajar-wajar saja gitu ya, karena anak itu memang gak usah disuruh kalau dia pengen melakukan sesuatu ya dia lakukan gitu. Tapi poinnya sebenarnya bukan ini ya, bukan disuruh justru ya, ketika dia punya ide sendiri itu akan jauh lebih baik dibanding dipaksa gitu, maksudnya dipaksa itu dalam arti, ayo sekarang waktunya menulis kreatif, yuk kamu bikin tulisan gitu. Artinya kan ini beda ya, beda proses ya kalau kayak kulihat kan, tadi kan kalau kayak Mbak Ellen tadi kan, udah ada supply ide, otomatis ketika supply ide itu ada, anak tergerak untuk menulis gitu, karena dia pikir wah ini kayaknya aku punya cerita nih, wah aku pengen ditulis nih ya, itu kan inisiatif itu datang dari pribadi si anak gitu, bukan dari orang tuanya misalnya, oke sekarang waktunya menulis kreatif, ayo kamu bikin karangan gitu loh, artinya kan itu dua proses yang berbeda ya, dan berbedanya krusial gitu kalau dari kacamata CM gitu kan, karena kan kita percaya children are born person ini ya. Jadi kalau ide-nya itu ada, proses itu akan terjadi secara alami gitu ya, yang jadi persoalan itu, kalau kita misalnya minta anak gitu kan mengarang atau menulis, tapi dia itu gak punya ide itu sebenarnya gitu. Jadi ide-nya mengada-ngada akhirnya ya? Iya, mengada-ngada dan mandak gitu, jadi kreatifitasnya tadi itu ya gak keluar gitu kan ya, jadi kalau misalnya diminta mengarang itu ya itu kayak misalnya aku dulu inget banget kalau jaman sekolah itu ya, kalau ada pelajaran mengarang itu usia-usia SD awal itu, jadi judulnya itu topiknya itu tetap berlibur ke rumah nenek gitu, soalnya gak keidean yang lain gitu loh. Soalnya pasti dikasih temanya gitu ya, tema liburan. Ya mungkin pengalamannya juga ya terbatas seperti itu ya gitu, berliburnya juga ke rumah nenek gitu, gak kemana-mana. Memang aku pikir juga sebaiknya proses menulis kreatif yang terstruktur itu dilakukan setelah terlihat anak sudah mulai menulis kreatif atas inisiatifnya sendiri gitu kan ya. Jadi sama seperti proses-proses yang lain, fondasinya dibetulin dulu, kayak kalau di masa prasekolah itu kan kita biarkan anak banyak masterly inactivity kan, supaya dia stabil dulu, mapan dulu, kebiasaan berinisiatif untuk melakukan kegiatan belajar karena keinginannya sendiri. Jadi itu yang kita lakukan selama masa prasekolah, baru kemudian proses belajar secara terstruktur, ada jadwalnya, itu kita berikan setelah umur 6 tahun gitu kan. Dan itu pun durasinya pendek-pendek, singkat-singkat, short lessons, artinya targetnya itu benar-benar dibuat kecil-kecil-kecil, sampai kemudian bisa bertahap ditingkatkan, bertahap ditingkatkan. Aku pikir dalam hal menulis kreatif ini pun logika yang sama dipakai oleh CM ya, tahapannya kurang lebih seperti itu. Jadi setelah anak diajari nulis sendiri, kenapa anak perlu belajar menulis tangan? Karena tangan itu adalah alat yang akan selalu dia bawa kemanapun gitu kan ya. Kalau misalnya ngetik atau apa itu kan berarti dia harus nunggu ada gawai dulu, baru bisa nulis kan. Tapi tangan itu kan sesuatu yang anak punya sendiri dan dia bawa kemanapun, tinggal dia cari bolpen atau kertas, terus dia mulai nulis apapun gitu kan. Dulu Vima itu mulai nulis ya umur 7 tahunan gitu ya, maksudnya ketika dia sudah mulai bisa nulis huruf. Hurufnya masih berantakan gitu kan, waktu awal belajar nulis juga. Tapi dia sudah mulai mengekspresikan pikirannya secara tertulis gitu loh. Dengan kertas, bolpen, terus dia mulai ngarang cerita, pada zaman dahulu ada putri atau apalah kayak gitu kan, aku masih nyimpen sih kertas yang dia tulisin pertama kali itu. Masih secara ilmu menulis ya masih jauh banget di bawah gitu kan, maksudnya sama sekali masih kasar banget lah ya, masih mentah lah ibaratnya gitu. Tapi itu adalah ekspresi pertama anak menggunakan tulisan sebagai medium dia gitu ya. Nah, itu yang penting gitu. Jadi, itu kalau CM bilang kan harusnya dimapankan di usia SD gitu. Usia SD, bahkan sampai SMP. Itu anak memapankan kemampuan dia menulis dengan tangan, kemudian dia belajar mengetik, lalu dia narasi lisan, lalu dia narasi tertulis. Nah, dengan semuanya itu maka anak sudah punya perangkat yang dia butuhkan untuk mengekspresikan pikirannya apa saja dalam bentuk tulisan. Kalau proses ini berjalan, maka kemudian usia SMP itu biasanya anak sudah mulai senang gitu loh mengekspresikan dirinya lewat tulisan. Kalau aku lihat sih kayak Vima itu sudah mulai senang gitu bikin cerita sendiri. Terus Gandhi juga menulis ide-idenya sendiri. Biasanya kalau Gandhi temanya perang gitu. Ya apalah gitu, dia ngetik sendiri gitu kan. Atau nulis tangan gitu. Nah, nanti pas SMA baru, kalau CM kan kira-kira usia SMA ya, baru dia diberi pelajaran terstruktur. Aku jadi ingat ya, pernah salah satu kawan CM-ers itu cerita dalam diskusi CM kita. Jadi dia baca salah satu blog, blognya CM-er yang senior gitu ya di luar negeri. Terus dia cerita maksudnya, orang-orang banyak yang pengen tahu bagaimana sih ini anak-anak CM yang sudah kuliah atau sudah besar itu bagaimana prosesnya. Nah, terus dia cerita kalau misalnya dosennya anak itu, karena anaknya dua kuliah ya, selalu menjadikan tulisan anak CM itu sebagai yang terakhir dikoreksi. Karena biasanya dia ngoreksi tulisan-tulisan lain gitu, buat dia lelah. Nanti abis itu udah dia taruh bolpennya, terus tulisannya anak CM ini udah, dia tinggal baca dengan santai, dia sudah tinggal nanti gitu kasanya gitu. Tapi kan untuk menuju ke situ, prosesnya memang panjang ya. Karena kan anak-anak juga udah terbiasa narasi tertulis, sudah terbiasa, dari menyalin itu kan sebenarnya juga proses ini ya, proses belajar menulis juga kan, belajar menulis kreatif juga gitu kan. Terus dia belajar narasi tulisan, dari narasi tulisan nanti ada narasi kreatif gitu. Belum di waktu senggangnya mereka terbiasa nulis bebas seperti yang tadi Mbak Ellen cerita gitu kan ya. Kayaknya hampir semua anak CM gitu ya. Anaknya juga soalnya begitu tuh. Maksudnya di waktu senggangnya tuh suka nulis gitu, nulis cerita. Mana tuh anak lagi dicari, oh tiba-tiba dia udah nulis aja gitu, pakai buku gitu dia tulis, berhalaman-berhalaman gitu kan, tiba-tiba dia keidean apa gitu kan. Maksudnya di waktu senggang pun mereka punya waktu menulis yang banyak gitu, punya kesempatan untuk menulis juga gitu kan ya. Aku kebayang panjangnya itu loh, dari sejak dini ya, dari sejak usia dini sebetulnya ya, dari sejak sebelum mulai proses menulis yang sesungguhnya gitu ya, dari sejak usia dini sampai nanti pendidikan tingkat atas gitu kan, itu terus ya proses menulis ini ya. Dan dari alam juga kan Li, maksudnya proses belajar di alam itu kan juga ngebantu motoriknya, yang akhirnya membantu merayak dia untuk membaca dan menulis juga kan ya. Gimana sih, kalau dari alam Li? Iya kan, kalau anak-anak usia dini itu kan, makanya kalau anak-anak usia dini itu kan, kondisinya kan banyak-banyak berkegiatan di alam bebas gitu kan. Itu ya mendorong otot dan otak mereka itu berkoordinasi kan ya, jadi ide-ide yang ada di alam itu juga bisa memantik mereka juga gitu. Gak cuma motoriknya juga sih, jadi alam juga memberikan ide juga kan gitu. Jadi ide-ide itu juga keingetan juga nih, gak cuma dari bacaan juga sebetulnya ya, kalau ngomong konteks yang lebih holistik lagi, jadi bisa juga misalnya dari musik, atau dari puisi gitu kan, atau dari kitab suci dia baca gitu, atau dari lukisan juga mungkin bisa jadi keidean juga kan dia, untuk menulis sesuatu gitu kan ya. Semuanya bisa jadi ide buat anak punya keinginan untuk menulis itu ya. Dari pelajaran sejarah, dari pelajaran biografi, semuanya bisa jadi ide untuk bahan tulisan sebenarnya ya. Bahan ini, bahan untuk dia meramu suatu tulisan gitu kan. Jadi benar-benar saling benar tadi berkelindan ya, kait-mengait gitu, semua apa yang dia dapatkan selama pendidikan akademisnya, dan bisa juga berlanjut di luar jam-jam akademisnya kan gitu. Yang penting mau bersabar dengan prosesnya itu kan, artinya ya melihat bahwa tiap tahapan itu adalah bagian yang perlu dari perkembangan yang akan kita ingin lihat di kemudian hari. Idealnya kan education is self-education gitu kan, jadi balik lagi yang kita ingin lihat adalah anak itu kemudian muncul keinginan untuk menulis itu dulu tol. Jadi kalau ada keinginan untuk menulis itu sudah modal yang penting sekali gitu loh. Jadi jangan terburu-buru menyuruh-nyuruh anak untuk menulis. Jadi biarkan saja dia secara alami dulu, menunjukkan keinginannya menulis. Dan aku setuju tuh dengan dulu Mas Bandung Mawardi ya, yang bilang bahwa cara kita mengapresiasi karya anak, karya menulis anak adalah dengan menyimpannya, dan kemudian bahkan mengolahnya menjadi semacam buku gitu ya. Jadi kalau anak bikin tulisan atau apa, itu jangan dilihat ah masih jelek ini. Misalnya kayak gitu kan. Apaan ini nulis cuma kayak gini gitu. Kalau yang akan lebih baik, aku pikir kita selalu simpan gitu loh. Apapun karya anak itu kita simpan, kemudian kalau bisa kita rapikan ya misalnya teksnya kayak apa sih, kemudian dibuat jadi kumpulan, lalu bisa juga dibuat jadi buku, semacam buku walaupun hanya dengan fotokopi, misalnya kita kan diketik, lalu di print, lalu di fotokopi, dikasih cover gitu. Dan kemudian anak itu bisa membagi-bagikannya kepada teman-temannya, atau kepada keluarga besarnya. Nah itu akan membuat anak merasa bahwa, ternyata aku bisa mengkomunikasikan sesuatu ya dengan tulisanku ini. Dan itu membuat dia menjadi semakin senang menulis. Cara-cara seperti itu menurutku bagus untuk kita terapkan gitu ya. Sebagai bentuk dokumentasi juga ya. Mengapresiasi inisiatifnya ya. Ya kayak gitu. Semakin terduruk untuk menulis ya. Nah cuma nanti memang tantangannya adalah justru ketika sudah masuk fase terstruktur ya. Misalnya di usia SMP, SMA kita lihat anak ini sudah semakin gemar menulis, berarti kan dia sudah waktunya diberi teori menulis gitu. Nah ini sesuatu yang akan lebih menantang, karena kan tidak semua dari kita punya pengetahuan tentang teori menulis. Nah baru di sini kita perlu mempertemukan anak, kalau kita tidak punya teori itu, maka kita perlu mempertemukan anak dengan sosok-sosok yang punya ilmu yang lebih tinggi daripada kita tentunya gitu. Nah selalu kalau dalam hal ini fasenya lagi-lagi seperti yang diriset ya oleh Erick Anderson, ketika mulai belajar terstruktur, belajar teori dan kemudian didampingi oleh mentor, itu yang paling penting bukan cari mentor yang paling jago gitu. Bukan cari mentor yang paling pinter nulisnya, tapi mencari mentor yang care sama muridnya. Jadi itu dalam segala ilmu, termasuk dalam hal menulis ini, kalau anak sudah suka menulis, maka kita perlu mempertemukan dia dengan mentor yang mencintai dunia tulis-menulis, walaupun dia bukan yang paling jago, tapi dia itu senang membagikan ilmunya dan bisa memahami anak dan bisa berkomunikasi dengan baik sama anak, terus care gitu ya untuk menuntun anak dari step by step gitu ya. Karena biasanya kalau orang yang sudah jago banget, pakar, mau di bidang menulis atau bidang apapun, banyaknya itu nggak sabar ngadepin pemula gitu. Kalau baca di biografinya Helen Keller itu, Anies Sullivan itu gurunya itu bilang kan, jadi kalau yaudah kita kasih aja sesuatu untuk dipikirkan gitu kan, untuk dibaca sama untuk dibicarakan dengan langsung dengan pemikiran sendiri untuk anak-anak gitu. Jadi mereka itu ya akan menulis dengan sendirinya gitu loh. Jadi menulis itu ya akan jadi kebutuhan mereka sendiri gitu. Jadi kayak gitu sih, aku keingat itu aja sih jadinya. Iya dan itu poin penting ya. Artinya dalam belajar menulis kreatif ini, poin penting yang utama adalah bagaimana membuat anak sadar bahwa menulis itu merupakan kebutuhan saya gitu ya. Itu pertama gitu. Nah bagaimana supaya anak sadar bahwa menulis itu merupakan kebutuhannya dia? Nah itu yang prosesnya panjang ya. Dalam arti dari usia dini mereka perlu dibacakan buku, perlu diajak ke alam, perlu disupply dengan kurikulum yang kaya lah ya. Dengan berbagai macam ide dari berbagai macam jenis. Sehingga akhirnya berbagai kurikulum yang kaya itu, berbagai hal-hal yang kaya itu akhirnya dicerna di dalam akal budinya si anak. Karena anak itu juga children are born person ya. Dan dia mampu mencerna sendiri apa yang dia makan itu. Sehingga akhirnya menulis itu jadi satu proses yang akhirnya dia keluarkan secara alami gitu. Karena memang sudah banyak ide di dalam benaknya. Kemudian dari proses narasi juga ya. Itu karena di metode CM ini segala sesuatunya holistik. Jadi proses narasi sekalipun itu jadi bagian dari belajar menulis secara kreatif juga ya. Kalau di bukunya Karen Glass yang Now and Tell itu diceritakan bahwa sebenarnya proses menulis yang terstruktur yang seperti Mbak Ellen bilang tadi itu mungkin baru bisa diajarkan sekitar SMP atau SMA gitu ya. Yang dalam arti yang benar-benar terstruktur ya. Yang caranya seperti apa. Dan proses menulis seperti itu baru diajarkan setelah anak-anak terbiasa narasi lisan. Terus dia terbiasa narasi tertulis. Terus mereka terbiasa narasi kreatif. Baru kemudian nanti anak-anak diajarkan menulis secara terstruktur. Secara teori-teori menulis itu seperti apa gitu. Jadi panjang ya prosesnya. Tapi balik lagi kan ketujuannya itu ya. Tujuannya adalah memang mau bikin anak-anak jadi pribadi yang memang suka menulis. Terlepas dari apapun profesinya kelak ya. Karena ya menulis itu kebutuhan semua orang sebenarnya ya. Siapapun sebenarnya butuh menulis gitu. Bukan hanya penulis dalam arti program ini penulis gitu ya. Oke gitu teman-teman. Terima kasih sudah bergabung dalam obrolan kita kali ini. Siapa tahu habis ini terpikir untuk menulis sesuatu segera tuliskan ya. Karena rasanya belajar menulis juga bukan hanya tugas anak-anak. Bukan hanya kebutuhan anak-anak. Tapi bisa jadi sebagai salah satu kebutuhan kita juga sebagai orang tua gitu. Dan berhubung education Eastern Atmosphere. Kalau kita ingin anak-anak kita menjadi penulis dalam arti terbiasa menulis. Ya kita juga harus mulai menulis gitu. Bisa dimulai mungkin dengan menulis narasi ya. Narasi dari apa yang kita bicarakan hari ini gitu. Atau dari apa yang teman-teman baca mungkin segera bisa dipulis. Biar jadi salah satu proses untuk membantu teman-teman belajar menulis juga. Sampai ketemu lagi minggu depan di topik yang agak sedikit berbeda ya. Minggu depan kita mau bicara tentang hal-hal yang terkait dengan parenting dulu gitu ya. Sampai ketemu. Selamat beristirahat. Selamat beraktifitas. Dadah. 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 Dadah.